Hai guys, welcome to Drama Life Indonesia. Kita punya banyak banget cerita dan gambar keren. Please subscribe supaya kamu gak ketinggalan serunya. Sinteo, penggemar sepak bola tanah air tentu saja sudah tidak asing lagi dengan nama Sinteo. Pelatih andalan timnas Indonesia ini memang terkenal dengan taktik jeniusnya. Dulu dilempari telur oleh masyarakat Korea Selatan. Siapa sangka, kini Sinteo menjelma menjadi nama yang selalu dieluh-elukan oleh masyarakat Indonesia. Ini dia kisah perjalanan hidup dan karir dari Sinteo hanya di Drama Life Indonesia. Memiliki nama lengkap Sinteo atau lebih akrab di Sapa STY oleh para penggemar ini dilahirkan pada 30 Mei 1970 di Yongdeo, Korea Selatan. Ketertarikan Sinteo pada sepak bola sudah terlihat sejak kecil, tepatnya saat ia masih duduk di kelas 3 bangku sekolah dasar. Sinteo kecil sangat menikmati bermain bola bahkan hingga malam hari. Kecemerlangan Sinteo dalam mengolasi kulit bundar pun semakin terlihat saat ia memperkuat sekolah menengah teknik Degu dan meraih gelar pemain terbaik. Karirnya semakin bersinar tak kala ia masuk tim Universitas Yunnam pada saat usianya menginjak 19 tahun. Setelah sukses di tingkat Universitas, langkah Sinteo selanjutnya adalah dengan merambah ke dunia sepak bola profesional. Ia resmi bergabung dengan klub Ilwa Chungma yang kemudian menjadi Siongnam Ilwa Chungma dan sekarang terkenal sebagai Siongnam FC. Selama tergabung dalam tim ini, Sinteo selalu menjadi pemain andalan sekaligus pemain kunci. Ia tercatat pernah bermain dalam 401 pertandingan. Sinteo yang menjadi gelandan serang handal berhasil memberikan 99 gol dan 68 asis. Tak heran jika ia diberi julukan si Rubah karena permainannya yang cerdik dan gesit. Selama kurang lebih 12 tahun bermain bola, Sinteo berhasil mencetak sejumlah gol dan meraih berbagai gelar domestik termasuk 6 gelar Liga Korea Selatan. Sinteo kemudian memutuskan untuk gantung sepatu setelah terjadi masalah pada kakinya dan memilih terjun ke dunia kepelatihan sepak bola. Sinteo kemudian berangkat ke negeri Kanguru, Australia pada tahun 2005 dan menjadi asisten pelatih Myron Blaybird di Queensland World FC. Dalam delapan laga, ia berhasil mempersembahkan empat kemenangan, satu imbang dan tiga kali kalah. Sebagai asisten pelatih, pengabdian Sinteo terhitung cukup lama hingga akhirnya ia memilih pulang kampung ke Korea Selatan pada tahun 2008. Di tahun yang sama, Sinteo diperkenalkan sebagai kepala pelatih Sengnam FC pada 18 Februari 2010. Ia berhasil mempersembahkan gelar Liga Champions Asia untuk Sengnam FC pada 2010 dan Biala Korea untuk Sengnam FC di tahun 2011. Sinteo melatih Sengnam hingga 2012 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai caretaker timnas Korea Selatan pada 2014. Posisi caretaker, alias pelatih sementara tidak bertahan lama untuk Sinteo. Posisinya diturunkan menjadi asisten pelatih timnas Korea Selatan hingga 2017. Di tengah kesibukannya sebagai asisten, Sinteo merangkap jabatan sebagai pelatih timnas Korea Selatan U23 pada 2015 sampai 2017 dan timnas Korea Selatan U20 pada 2016 sampai 2017. Setahun sebelum Piala Dunia 2018 digelar, Sinteo dipromosikan sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Dia menggantikan pria asal Jerman, Uli Stilicke. Masa bakti Sinteo di timnas Korea Selatan hanya seumur jagung. Ia didebat setelah tim berjulukan Taeguk Warriors ini tersingkir di babak penyisian Piala Dunia 2018. Korea Selatan saat itu tergabung dengan Meksiko, Sweden, dan Jerman. Walaupun berhasil memenangkan laga melawan Jerman dengan skor 2-0, namun Korea Selatan harus pulang akibat kekalahannya melawan Meksiko dengan skor 1-2 dan 0-1 dari Sweden. Iya, kemenangan melawan Jerman yang tidak diprediksi sebelumnya ini sebenarnya mampu meredam kritik tajam dan mendapat pujian hangat dari para penggemar. Akan tetapi, timnas Korea Selatan yang saat itu tiba di Bandara Incheon lebih awal sempat mendapat perlakuan kurang menyenangkan dengan dilempari telur dan bantal dari para penggemar yang merasa kecewa dan tidak puas dengan hasil yang didapatkan. Kebiasaan melempari telur ini merupakan tradisi masyarakat Korea untuk meluapkan kekecewaan, biasanya kepolitisi atau kepelaku kriminal. Sementara bantal menandakan kritik kepada seseorang, institusi, atau tim yang kinerjanya dianggap tidak bagus. Meskipun sempat menjadi canggung, keadaan tersebut akhirnya mampu diredam oleh pihak keamanan. Setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, Sinteyong memilih untuk mundur. Sinteyong pun mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah menyesal pernah menjadi bagian dari timnas Korea Selatan. Setelah 1,5 tahun berlalu, Sinteyong menerima tawaran menjadi pelatih timnas Indonesia. Sebelum mengambil tawaran itu, Sinteyong sempat bercerita dengan bintang Tottenham Hotspur, Son Yin Min, di markas Tottenham Hotspur. Selain diyakinkan oleh Son Yin Min, sang putra Jeyok menjadi alasan Sinteyong memilih menerima tawaran menjadi pelatih timnas Indonesia. Sinteyong mulai melatih timnas Indonesia pada penghujung tahun 2019. Ia pada awalnya sempat kesulitan melatih timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Hal tersebut tentu saja menghambat kerja dan target yang sudah direncanakan. Keadaan diperburuk ketika ia dinyatakan positif virus tersebut pada Maret 2021, belum lagi kritikan pedas dari pengamat sepak bola yang diberikan kepadanya. Namun Sinteyong tidak pernah ambil pusing dan menyerah begitu saja. Kegigihannya dalam melatih skuad Garuda Muga berhasil memberikan prestasi yang luar biasa, seperti menaikkan posisi ranking timnas Indonesia. Lolos Piala Asia 2023 setelah 18 tahun lamanya. Lolos 16 besar Piala Asia 2023 pertama kali. Lolos Piala Asia U23 2024 pertama kali. Dan memberikan kekalahan timnas Korea Selatan. Walaupun sebenarnya Sinteyong sedih, bahkan ia pun mengungkapkan lebih memilih bertemu Jepang ketimbang negaranya sendiri. Tapi di satu sisi, momen ini tentu saja bisa menjadi ajang pembuktian bagi Sinteyong pada publik Korea Selatan. Gaya pelatihan Sinteyong nyatanya mampu mendongkrak kesuksesan skuad Garuda Muda, berakar pada filosofi brotherly leadership yang mengincar untuk menanamkan kepercayaan pada pemain dan memberikan mereka kebebasan untuk mengambil keputusan di lapangan. Sinteyong lebih suka memberi gambaran besar tentang apa yang ia harapkan dan membiarkan para pemain mewujudkan visi tersebut ketimbang terlalu banyak mengatur. Berkat kecerdasannya inilah, Sinteyong juga dijuluki sebagai Asian Mourinho. Julukan ini diberikan oleh wartawan BBC John Durden karena jeli dalam menentukan strategi untuk timnya. Tak heran bukan jika Sinteyong kini menjelma jadi nama yang sering dialu-alukan oleh masyarakat Indonesia dan sangat dihargai oleh para pecinta sepak bola. Selain menjadi pelatih andalan timnas Indonesia, Sinteyong juga selalu memberikan motivasi untuk para pemain seperti yang pernah ia katakan. Bahwa jika kalian ingin menjadi lebih baik, maka kalian harus melawan diri sendiri. Jangan gampang menyerah dan paksa diri kalian agar kemampuan bisa lebih meningkat sehingga bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setelah membuktikan persasinya, Sinteyong mendapatkan penghargaan dari kota kelahirannya yakni Yongdok di Korea Selatan dengan menjadikan sebagai sebuah nama lapangan sepak bola modern yaitu Sinteyong Soccer Park. Nah, lewat Sinteyong kita belajar bahwa tidak peduli seberapa banyak orang yang menghinamu, mencelamu, bahkan membuangmu begitu saja, jika memang dirimu adalah sebuah permata, kamu akan tetap berharga. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami sangat bersyukur dapat viewers baik dan ramah hati yang akan jadi subscriber kami. Sekalian tombol loncengnya ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!